Aspek positif ketika Timnas Indonesia dipermalukan 0-4 dari Libya. Keberanian Pegang Bola Dibanding ketika kalah lawan Irak, Timnas Indonesia lebih berani memainkan bola saat keok lawan Libya. Para pemain Indonesia terlihat lebih percaya diri saat memegang bola. Penguasaan bola Timnas Indonesia mencapai 61 persen. Pemain belakang tidak terburu-buru melepas bola saat memulai serangan atau build-up. Itu terlihat bahkan sejak babak pertama, duet Rizky Rido dan Wahyu Prasetyo mampu melakukan build-up dengan cukup baik. Rido tercatat sebagai pemain paling banyak melepas umpan sukses, 39. Lalu, Wahyu Prasetyo mampu melepas 32 umpan sukses selama 45 menit. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.